Saya ingin menegaskan bahwa Pakatan Perubahan Sikap tidak dijawab oleh Pakatan Perubahan Sikap yang tidak berubah sikapnya. Jadi ya, kami melatakan yang akan sudah siap untuk memasuk ke sidang perubahan ini. Dan ini satu permintaan kami kepada Pakatan Perubahan Sikap berkata ada perkembangan-perkembangan baru, ada data baru, ada gupti baru, maka kami harus diberikan kesempatan pada permohonan atau kemudian yang belum dijawab untuk berdasarkan pengupacara yang berlaku, kami harus diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan itu dikabulkan. Jadi sebelum sidang pada hari sedang, nanti kami akan melakukan perbaikan pada pahan-pahan gupti baru dari Perubahan Sikap yang lebih lapar dari Tampak. Kepada istinya, sebetulnya ini menjadi pertanyaan bagi belakang-benar kenapa sudah dilakukan kritikasi di Kabupaten Papua-Naselahat ini. Oleh karena, sebelumnya berdasarkan resikat kapil nombor 27, itu sudah dilakukan kritikasi di Kabupaten Papua Barat, dan Kabupaten Papua-Naselahat dan Kabupaten Manak-Naselahat. Dan pada tanggal 7 Januari sudah diumumkan, dan kami sudah menerima perintah acaranya bahwa di dua kabupaten itu BPP sudah dikatakan lolos. Tapi kemudian tanggal 11 Januari ada keputusan MK, yang mengatakan bahwa seluruh kabupaten kota, profesi harus diberifikasi lagi, dan BU kemudian menerbitkan peraturan bahwa profesi dilakukan 100% promisi dan 75% Kabupaten Kota. Dan untuk memenuhi ketentuan 75% itu dari 13 Kabupaten di Papua Barat, maka 9 daerah Kabupaten Kota yang lama, dari satu daerah Mekonomi Baru Pemekaran Kabupaten Manak-Naselahat dimasukkan ke dalam daftar. Jadi 10 untuk diberifikasi tadi. Nah, kalau kita lihat praktek di daerah lain, seperti di Sumatera-Sumatera, ada daerah Mekonomi Baru, ada di Sulawesi Negara. Itu daerah yang sudah dilakukan berifikasi di daerah Mekonomi Baru itu aktual. Itu ketika diberifikasi lagi berdasarkan keputusan MK, itu tidak dilakukan berifikasi ulang. Jadi kalau ada 10 harus diberifikasi keputusan MK, 75% 2 itu sudah diberifikasi berdasarkan SK 270.